Polisi menangkap Christian Rudolph Tobing, yang merupakan pelaku pembunuhan pada ade Yunia Rizabani alias Ica Rizabani Paembonan. Rudolf membunuh Ica di apartemen di Bekasi pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Mayat korban kemudian dibuangnya di kolong tol Becakayu. Di media sosial Instagram, Rudolf Tobing menyebut dirinya seorang pendeta muda di gereja battle pembaruan Kasih Allah Ministri. Apa yang dilakukan Rudolf Tobing merupakan perbuatan pribadi yang tidak berkaitan dengan statusnya. Namun disayangkan bila seorang yang harusnya memberi teladan malah melakukan perbuatan tidak manusiawi. Pelaku dan korban sebelumnya sudah saling mengenal, tapi bukan sebagai pasangan suami istri. Menurut Kombes Hengki Haryadi, tersangka R membunuh korban di kamar apartemen. Saat itu hanya korban dan pelaku yang di sana. Tersangka, ucapnya, diduga membunuh korban karena sakit hati atas perkataan korban. Polisi masih menggalinya, sebab, selain membunuh, pelaku juga mengambil sejumlah barang milik korban, bahkan menjual laptop milik korban. Pelaku yang merupakan rekan kerja awalnya menjemput korban di apartemen Pramuka, Jakarta Timur. Di apartemen, keduanya mengobrol. Korban mendapatkan telepon dari seorang pria. Pelaku kesal karena ada panggilan masuk dari seorang pria yang tidak disukai. Mereka bertengkar, korban mengeluarkan kata-kata yang membuat pelaku Rudolf Tobing kesal. Pelaku membanting korban hingga jatuh ke kasur. Korban sempat minta tolong kepada orang lain melalui HP. Melihat tindakan korban, pelaku mencekiknya hingga tewas. Lalu dia berusaha menghilangkan jejak. Rudolf membungkus jasad korban menggunakan kantong plastik. Pada rekaman CCTV yang beredar, plastik berisi jenazah Ica itu dimasukkan ke troli. Saat masuk ke lift, Rudolf bertemu seseorang, dan tersenyum pada orang tersebut. Selanjutnya mayat dimasukkan ke mobil putih. Jasad korban yang sudah dibungkus menggunakan plastik kemudian dibuang ke kolong tol beca kayu. Rudolf Tobing ditangkap penyidik di kawasan Pondok Gede Selasa kemarin. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 Subsider pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.